Salam penuh inspirasi dari kami di hari penuh berkah, berikut ini, terdapat salah seorang pemuda asal Inggris, bahkan ia seorang Youtube ternama, buat kagetkan para fansnya ketika dirinya menjadi seorang muhalaf, siapakah pria Inggris dan apa alasan kuatnya menjadi seorang muhalaf, ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi sebenarnya. Ia merupakan Youtuber asal Inggris yang mengagetkan para fans ketika memutuskan untuk masuk agama Islam atau muhalaf, Youtuber terkenal ini mendapat hidayah Islam setelah dirinya melakukan perjalanan ke banyak negara di belahan dunia, mulai dikenal karena sering membuat vlog perjalanan, diketahui dirinya saat ini telah menjalankan saluran Youtube self-title yang memiliki lebih dari 1,4 juta subscriber dengan total penayangan lebih dari 20 juta. Berikut ini profil lengkapnya, pria Inggris ini bernama, Jay Palfrey, dengan nama panggilannya, Jay, lahir tanggal 19 Maret tahun 1996, tempat lahir, Inggris, profesi, Youtuber dan Traveller, tanda Zodiac, Pisces. Perjalanan karir Jay Palfrey Jay Palfrey saat ini hanya berprofesi sebagai seorang Youtuber sekaligus Traveller, menjadi salah satu Youtuber terkenal, Jay diketahui telah melalui proses yang cukup panjang. Dikutip dari Wikia Celeps, Jay memulai menjadi Youtuber pada tanggal 20 Januari tahun 2017 dan mulai mengunggah video pada tanggal 8 April tahun 2019. Dalam kontennya itu, Jay mulai mengunggah vlog perjalanan dan video reaksi. Pada awalnya konten dari Jay sering berpergian ke Istanbul, India, Rumania, Kurdistan dan lain sebagainya. Dengan konten yang dimilikinya itu, dirinya dapat mudah mendapatkan 10 ribu subscriber pada akhir tahun 2019. Selain itu, semenjak dirinya pindah agama menjadi seorang Muslim dan mengunggahnya pada tanggal 16 Agustus tahun 2020, videonya menjadi viral dan mendapatkan banyak penonton. Inilah yang kemudian channel Youtubenya bisa melampaui 1 juta subscriber. Perjalanannya sehingga memeluk Islam Kisah Jay memeluk agama Islam terjadi setelah dirinya melakukan travelling ke beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Irak dan Turki. Dalam perjalanannya itu, dirinya telah menemukan bahwa Islam bukanlah agama yang buruk, melainkan agama yang penuh dengan keindahan dan perdamaian. Aku memulai perjalananku ke negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Irak dan Turki, dan aku mulai mengerti bahwa Islam itu penuh kedamaian, mencintai satu kesatuan dan kebersamaan sehingga membuatku merasa seperti bagian dari mereka, kata Jay. Menemukan kedamaian setelah berkunjung di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Awalnya Jay hanya ingin mengetahui kebenaran dari perkataan orang-orang Inggris tentang Islam. Namun nyatanya hal ini membuatnya jatuh cinta dan masuk agama Islam. Sampai saat ini, Jay aktif untuk membagikan perjalanan di kanal Youtubenya mengenai beberapa negara yang ia kunjungi. Bahkan Jay kerap kali membagikan video akan reaksinya mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Awalnya, jangankan untuk belajar atau meneliti tentang Islam. Seorang konten kreator Youtube asal Inggris, Jay Palfrey, usianya 27 tahun ini, mengaku akan memilih rute lain jika melihat Muslimah B hijab di jalanan. Dalam pikirannya, agama dan orang-orang dikeyakinan ini sangat menyeramkan seperti yang dijelaskan di media-media barat. Peristiwa tanggal 9 November di masa lampau, ditambah beberapa insiden di Inggris yang menyebutkan bahwa pelakunya adalah Muslim. Sehingga membuatnya dirinya takut kepada Islam. Dan ia merasa tidak punya keperluan untuk benar-benar mengenal agama Islam sejak kecil hingga memasuki remaja. Saya akan menyeberang jalan jika saya melihat seorang wanita berjilbab di London. Betapa buruknya pikiran saya dipengaruhi oleh media di Inggris. Karena saya tidak memberi diri saya kesempatan untuk benar-benar mempelajari tentang Islam. Jelasnya dikutip dari akun Youtube Toward Eternity yang dibagikan pada 2021 silam. Namun ketakutannya itu mulai memudar tanpa disadarinya, setelah Jay memutuskan untuk mulai melakukan perjalanan keliling dunia pada tahun 2017 silam. Perjalanan yang seakan memaksanya untuk melihat Islam dan Muslim saat mengunjungi berbagai negara dengan mayoritas memeluk Islam. Seperti Pakistan, UEA, Mesir hingga Turki. Saat melihat negara-negara Muslim itulah, gambaran Muslim yang seakan penuh kekerasan atau hal mengerikan lain, mulai runtuh. Sepanjang persinggungannya dengan Muslim selama perjalanan, ia melihat orang-orang dengan budaya yang unik, penuh keramahan dan persahabatan. Terutama di Pakistan dan Turki yang jadi favoritnya dan kemudian membukakan matanya tentang keindahan Islam. Saya pikir, saya sangat mencintai Pakistan karena sekali lagi, saya tidak pernah memiliki sesuatu yang positif tentang negara ini. Sebelumnya, hal utama yang saya dengar adalah tidak baik dan bermacam yang diisukan. Saat saya pergi ke sana yaitu wilayah Pakistan dan Turki dan semua harapan saya akan dihancurkan. Namun ternyata semua orang sangat baik, ujarnya. Barulah pada tahun 2020, setelah pencarian dan penelitian panjang tentang Islam yang dilakukannya, YouTuber ini memantapkan hatinya untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat saat berada di Turki. Ia menggambarkan momen itu sebagai masa-masa terbaik dan paling bahagia dalam hidupnya. Suasana haru, senang, bercampur aduk saat ia mengucapkan syahadat di Masjid Suleymaniye, Istanbul di hadapan banyak muslim. Saya tidak berpikir saya telah sampai pada titik di mana saya begitu bahagia dan begitu hidup. Itu adalah perasaan terbaik di dunia. Jadi sebelum saya masuk masjid, saya adalah seorang ateis. Hidup saya tidak berarti banyak. Saya tidak percaya ada pencipta saya. Dan begitu saya memasuki masjid dan saya bersyahadat lalu mengucapkan kata-kata itu, saya sangat bahagia dan merasa hidup saya berubah dari hitam dan putih menjadi berwarna. Itu adalah perasaan terbaik di dunia. Tuturnya. Keteguhan untuk menjadi muslim. Katanya, diperkuat dengan dukungan yang diberikan keluarga dan teman-temannya. Ia mengakui sempat ragu saat memberitahu keluarga dan kerabatnya bahwa dirinya sudah memeluk Islam. Tapi respons keluarga dan teman-temannya yang mendukung J terus memantapkan langkahnya. Saya sangat berterima kasih bahwa teman-teman dan keluarga saya sangat bahagia dan masih bersama saya sampai hari ini. Karena jika tidak demikian, kondisi ini hanya akan membuat jauh lebih sulit jika saya tidak memiliki mereka di sisi saya. Terangnya. Dia kemudian berharap agar banyak orang yang mulai secara aktif kebenaran tentang Islam dan menjauhi citra buruk yang digambarkan media barat. Hal ini sangat dianjurkannya. Terutama bagi mereka yang benar-benar menginginkan kebenaran. Belajarlah dari pengalaman pribadi Anda sendiri bukan media. Bepergian keliling dunia ke negara-negara mayoritas muslim dan beri diri Anda kesempatan dan waktu untuk berbicara dengan muslim dan belajar tentang perjalanan mereka. Kisah mereka dan kehidupan mereka. Karena saya berjanji tidak akan pernah seperti yang dikatakan media. Dan juga, ketika Anda bepergian keliling dunia dan jika Anda melihat hal negatif apapun, ketahuilah bahwa Islam itu sempurna sementara muslim tidak. Jelasnya. Saya berharap insya Allah akan mengubah persepsi negatif tentang umat Islam di seluruh dunia. Saya memposting di Youtube dan Instagram saya, semua hal positif tentang budaya, makanan, orang-orang, cara hidup. Semoga mengubah persepsi di Inggris, di Inggris dan Amerika persepsi tentang muslim sangat negatif dan mudah-mudahan insya Allah saya akan mengubah itu, terangnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya. Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.